Nah, dari perjalanan dari yang namanya kebutaan ke hotel, nanti satu jam kurnia bertemu pertama orang di keadaan, Nah, terus, itu paling penting panjang-panjang. Nah, disini tentang, ya, mengapa? Yang pertama, karena proklamasi kita terjadi di tengah puncak perang dunia kedua, perang kita sebalik yang sudah terjajah, dengan jatuhnya malah ke-15, nanti dua belas, dan baru berjalan. Yang terasa cuma satu, karena berkan sumpah pemuda, karena ada sumpah pemuda, seolah-olah kita berjuang membebaskan nomor. Nah, kita ini bahasanya berapa? 50 detik, coba dibuka lagi itu, teks orang-orang itu berapa itu? Hanya 50 detik. Lebih hebat lagi. Makanya saya nggak terima kalau dibilang orang-orang yang berdisibu. Ya, mohon maaf. Tapi kenapa? Kita lawan Amerika, kita lawan mereka semua. Itu gitu ceritain. Proklamasi. Kok datang waktu itu, kok menang perang, kok? Pak, hukum internasional. Revolusi yang... Bunuh orang kalau dikasih kerajaan, Pak. Bapak gimana nanti di Korea yang dimana-mana itu? Ada orang bunuh, aku minta jadi kasih kerajaan. Mimpin, mimpin. Inilah gila, tepuk tangan untuk Revolusi Ketayaan Mimpin. Nanti kalau di Yahudi, kalau sudah berdiri dengan hebatannya. Sampai di sini saya tegaskan dulu, supaya kita jangan salah paham. Nanti kalau ada yang bilang Pancasila atau Bu. Pertama, Nabi Dawud menang, tapi musuhnya kalah di lapangan. Dibilang Khalifah, dibilang Raja juga tidak ada. Yang ada, wa'amakana Muhammadun illa Rasul. Konsep-sep yang namanya kebenekaan. Di agama, Pak Dinah. Ya, Pak Dinah. Nah, sampai di sini, ya, Bung Karno, Bung Hatta ada proklamasi Revolusi tidak ber... Nah, ingat ya. Baru yang kedua. Nah, kalau Bahasa Median kurangisme, ya Bu, ya. Tunggu ketawa dia, kurangisme saya. Ya, makanya saya harus tutup ini. Nah, apalagi saya yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir. Ini penting utara untuk bangsa Indonesia. Tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia, kecuali di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih